ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software yang akan kita gunakan pada sistem mikroprosesor jadi mikroprosesor itu kan banyak sekali ya salah satunya itu adalah Intel 88.5 jadi untuk software nya 88.5 ini banyak sekali ada versi web dan ada nanti versi aplikasi tapi kemungkinan besar yang akan kita gunakan ada versi aplikasi dan ini bisa jalan di semua sistem operasi jadi teman-teman tinggal download saja ini 88.5 compiler .jar jadi java ya ini ya bisa dijalankan di semua aplikasi kita sebelumnya harus install dulu yang namanya java runtime environment ketika jahre di google mungkin cari ke bawah download sebenarnya paling atas sih tapi kalau yang paling atas ini dia butuh login cari aja download jre nah ini ada di filehippo.com silahkan teman-teman download java runtime f-run menu ini kalau di linux juga pasti ada di macOS juga pasti ada nah setelah ini di install kemudian download ininya ya file aplikasinya 8085 compiler .jar nah setelah itu ini 8085 compiler .jar tinggal di double klik saja kali double klik nanti akan muncul software seperti ini ini adalah software yang akan kita gunakan ya ini tampilannya seperti ini kalian bisa lihat di uploadnya ini buatan sepertinya orang india ya orang india menggunakan bahasa pemograman java oke saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan software ini jadi intinya kita disini tuh akan memprogram sebuah mikro prosesor inti 8085 menggunakan bahasa pemograman yang namanya bahasa pemograman assembler kalau di semester lalu kita belajar terkait dengan teknik digital nah disini itu sebenarnya sama saja ini berkaitan dengan teknik digital bahkan dasarnya kita harus belajar itu teknik digital cuman ini adalah kelas yang lebih advanced lagi ya jadi kalau kita di semester lalu itu di teknik digital belajar tentang klip log memori dan seterusnya nah disini penggunaan-penggunaan berbank digital yang lebih kompleks itu kita aplikasikan di prosesor mikro prosesor terutama nah kemudian untuk melakukan operasi logika operasi aritematika itu kita menuliskannya di sebuah program programnya itu menggunakan bahasa assembler ini contoh contoh misal kita ingin menyimpan data ke memori MPI A,52H WSTA jadi gini MPI A,52H ini adalah menyimpan 52 heksa ke dalam register akumulator kemudian STA 4000H ini adalah mengkopi akumulator ke dalam adres 4000H 4000 heksa nah adres itu maksudnya disini memory ya memory dengan alamat 4000H ini HLT untuk menyelesaikan apa namanya eksekusinya ini masih salah kita harus klik blue auto correct karena sebenarnya di awal ini sebenarnya ada label-label pada setiap programnya tapi bisa kita kosongkan tentu kita harus ketik tab ya disini sebenarnya cuman kalau kita klik auto correct nanti dia otomatis akan tertabulasi sendiri oke kemudian bagaimana cara merunningnya untuk cara merunningnya kita tinggal klik di bawah ini ada tombol assemble ya tombol assemble di klik nah ini sudah jalan dan kita atau sudah di compile dan kita tinggal di jalankan ini kita lihat pertama register akumulator itu nilainya 0 ini 0 ini 0 tadi kan rencananya mau kita isi dengan nilai 52 heksa baru nanti di memory 4000 terisi juga nilai yang sama pada pada akumulator atau 52 heksa juga nah sekarang kita jalankan kalau ingin step by step per langkah-langkahnya itu klik ini ya step by step jadi dia akan jalan programnya itu satu kali satu langkah satu langkah gitu tapi kalau run all at that time itu nanti dia langsung running satu kali hingga selesai ya nah dalam posisi ini saya akan coba run all at the time klik selesai kita bisa lihat di akumulator nilainya adalah 52 ini heksa ya 52 heksa dan di sebelah kanannya ini terdiri nilai bit-bitnya ya ini 5 2 ya kan ini 5 yang belakang 4 bit depan ini 5 4 bit belakangnya 2 jadi 1 nilai atau 1 value yang ada pada register itu adalah 8 bit ya 0 1 2 3 4 5 6 dan 7 nah kita kan tadi membuat program untuk mengkopi akumulator nilai akumulator ke memori 4000 bagaimana cara mengeceknya kita klik tab memori sini nah ini adalah daftar memori yang sudah terisi adresnya atau punya nilai kita langsung bisa lihat di 4000 ini terisi simpan nilai 52 ini maksudnya adalah 52 bag gitu ya nah tugas kalian adalah menjelaskan nah ini silahkan cari di internet terkait dengan window-window nya ini fungsinya apa saja ya kalau register memori dan sebagainya itu sebenarnya teman-teman pelajari di kelas teori cuman memang mungkin sedikit berbeda kalau disini saya pakai 8085 mungkin pada kelas teori teman-teman belajarnya menggunakan zilog z80 tapi intinya sama saja intinya sama saja ya intinya sama saja sehingga tidak ada masalah ketika saya mengajar menggunakan 8085 nanti dosen yang teori menggunakan z80 saya rasa sekian silahkan tugasnya menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di simulator ini kalian bisa cari referensinya di mana saja di internet bahkan saya juga sudah memberikan di classroom ini ada documentation untuk software ini jadi silahkan sambil juga dibaca-baca documentation terkait penggunaan software saya rasa cukup sekian semoga tetap sehat ya teman-teman saya akhiri untuk pertemuan pertama kita terkait materi penggunaan software 8085 simulator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati